Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, Pasal 3. Nikodemus menemui Yesus. Pada suatu hari, sesudah matahari terbenam, Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi dari Mahzab Farisi, datang kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami semua tahu bahwa Allah telah mengutus Rabi untuk mengajar kami. Ini cukup dibuktikan oleh mujizat-mujizat yang telah Rabi lakukan. Yesus menjawab, Dengan sesungguh-sungguhnya, kukatakan kepadamu, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali. Seru Nikodemus. Apakah yang Rabi maksudkan? Bagaimana orang yang sudah tua dapat masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yesus menjawab, Dengan sungguh-sungguh kuberitahukan kepadamu, bahwa kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Manusia hanya dapat menghasilkan hidup manusiawi, tetapi roh kudus memberikan hidup yang baru di surga. Oleh karena itu, janganlah heran, kalau kukatakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Sama seperti engkau dapat mendengar angin, tetapi tidak tahu dari mana asalnya dan kemana perginya. Demikian juga lah dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Apakah yang Rabi maksudkan? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, Engkau seorang guru Yahudi yang dihormati, tetapi engkau tidak mengerti hal ini. Aku memberitahukan apa yang aku tahu dan yang telah aku lihat, tetapi engkau tidak mau percaya kepadaku. Kalau waktu kuberitahukan kepadamu hal-hal yang terjadi di antara manusia, engkau sudah tidak percaya. Mana mungkin engkau percaya bila aku memberitahukan apa yang terjadi di surga? Sebab hanya aku, Mesias, yang telah datang ke dunia dan akan kembali ke surga. Sebagaimana Musa meninggikan patung ular tembaga di atas tongkat di padang belantara, demikian juga aku harus ditinggikan. Supaya barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tidak ada hukuman kekal menunggu orang-orang yang percaya bahwa ia menyelamatkan mereka. Tetapi mereka yang tidak percaya sudah diadili dan dijatuhi hukuman, karena tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Hukuman mereka itu berdasarkan kenyataan bahwa terang dari surga datang ke dunia, tetapi mereka lebih mengasihi kegelapan daripada terang, sebab kelakuan mereka jahat. Mereka membenci terang yang datang dari surga itu, sebab mereka ingin berbuat dosa di dalam kegelapan. Mereka menjauhkan diri dari terang, karena mereka takut kalau-kalau dosa mereka akan tampak, lalu mereka akan dijatuhi hukuman. Tetapi mereka yang berbuat benar datang kepada terang dengan gembira, agar tiap-tiap orang dapat melihat bahwa mereka melakukan kehendak Allah. Sesudah itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan tinggal sebentar di Judea, serta membaptiskan orang di sana. Yohanes dan Yesus Pada waktu itu, Yohanes pembaptis belum dipenjarakan. Ia sedang membaptiskan di Ainon, dekat Salim, sebab di sana banyak air. Pada suatu hari, ada seseorang yang mulai berdebat dengan murid-murid Yohanes. Mereka mengatakan bahwa baptisan Yesuslah yang terbaik. Sebab itu, mereka pergi kepada Yohanes dan berkata, Guru, orang yang guru jumpai di seberang sungai Yordan, yang guru sebut Mesias, juga membaptiskan orang, dan semua orang lebih suka pergi kepadanya daripada datang ke sini kepada kita. Yohanes menjawab, Allah yang di surga telah menentukan pekerjaan tiap-tiap orang. Pekerjaanku ialah mempersiapkan jalan bagi orang itu, supaya semua orang dapat mengikut dia. Kalian sendiri tahu, aku berkata dengan tegas bahwa aku ini bukan Mesias. Aku hanya mempersiapkan jalan baginya. Lain tidak. Tentu saja orang pergi kepada yang paling utama. Pengantin perempuan akan pergi ke tempat pengantin laki-laki. Sahabat-sahabat pengantin laki-laki akan turut bergembira bersama dengan dia. Aku adalah sahabat pengantin laki-laki itu, dan aku gembira sekali melihat dia berhasil. Ia harus makin besar, dan aku makin kecil. Ia datang dari surga, dan lebih besar daripada siapapun juga. Aku ini berasal dari dunia, dan pengetahuanku hanya terbatas pada hal-hal yang ada di dunia ini. Ia memberitahukan yang telah dilihat dan didengarnya. Tetapi, betapa sedikit orang yang percaya akan apa yang dikatakannya. Mereka yang percaya kepadanya tahu bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Karena dia yang diutus Allah menyampaikan firman Allah. Karena roh Allah dikaruniakan kepadanya tanpa batas. Allah Bapak mengasihi orang ini sebab ia adalah anaknya, dan Allah telah memberikan kepadanya segala sesuatu yang ada. Dan semua yang percaya bahwa ia, anak Allah, berkuasa menyelamatkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang tidak percaya dan tidak taat kepadanya tidak akan melihat surga, melainkan murka Allah tinggal di atas mereka. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.